Program Grebek Pajak kerjasama Pemprov Bengkulu dengan RBTV hadir di Kabupaten Lebong selasa pagi. Bertempat di Pasar Rakyat Lebong, program yang digagas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu ini menyasar para wajib pajak di daerah yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor. Dijelaskan Kepala UPTD Samsat Kabupaten Lebong, Hendri Setrisan, selain membuka setan pembayaran pajak keliling, Pemprov juga mensosialisasikan program pemutian pajak, yakni berupa pembebasan denda bagi para wajib pajak hingga 30 November mendatang. Kalau pemutian pajak, kalau menulis sudah selesai. Kalau pelaksanaannya sudah jalan, sudah selesai. Kalau program pemutiannya sendiri itu Pak? Pemutiannya itu sampai bulan November 2024. Itu memang program Pak Gubernur itu bagaimana Pak? Iya, program Pak Gubernur. Itu pembayaran pajak, pokok, dengan denda. Bawanya kepada masyarakat? Untuk bayar pajak tepat waktu untuk masyarakat Lebong. Sementara itu, Kanit Turjawali Satuan Lalu Lintas Poaras Lebong Ibda H. Pasaribu mengungkapkan apresiasinya terhadap program pemerintah Provinsi Bengkul yang ada di Kabupaten Lebong bersama RBTV. Diharapkan dengan program sejenis gerbek pajak, mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketaatan membayar pajak. Bagaimana merubah mensat masyarakat, walaupun dia dekat, itu ternyata harus bergondakannya long, bawah serat-serat pendaraan seperti apa ini? Jadi terima kasih, jadi kita hari ini sangat beropat sekali, bisa kolaborasi dengan mantap, berkaitan media-bidang, dan pikirkan lebih berpajak. Jadi untuk diketahui, ketika kita sudah melakukan pindahkan perasaan-perasaan menjara, yang melakukan pelanggaran mentas, baik elem, tidak mengisim, kita cek kelengkapannya ketika pengendara itu tidak berpajak. Robi Ardian, Sairbe TV melaporkan.